Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya di channel Arjano Crypto Yuhuuuhuuu Hahaha Hai Woi, apa kabar di kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa Karena market lagi Bullies Wow, mantep banget nih Bitcoinnya diangkat 1,1 miliaran rupiah Atau setara dengan 69.700an dolar Jadi, wah, kenceng banget nih Di minggu ini sepertinya Bitcoin standnya lumayan Diangkat 69.000an dolar Bahkan semalam sempat satu diangkat 70.000an dolar Jadi, oke banget sepertinya di minggu ini Hai, seperti biasanya hari ini Saya akan membahas sebuah token Yang mana ini keren banget Kenapa? Karena saya lihat ternyata di kolom komentar Banyak banget yang request tentang token ini Bang, tolong bahas token ini Katanya ada gameplay to earnnya Bahkan lagi trending topic juga di platform X Wow, menarik banget nih ya Tapi ingat tetap disclaimer on Dan Dior Yes Langsung saja, ini dia tokennya The Land Oke, jadi The Land ini adalah game blockchain farming metaverse Yang dikembangkan sebagai pembaruan besar dari ELF Master Oke, jadi menarik banget nih ya Arena of light and darkness Dan pemain itu dapat menikmati farming Atau bertani dengan cara baru di The Land ini Yang memanfaatkan token termasuk produksi dari tanaman, pembangunan kota Dengan memperluas antar kota dan guildnya Dan fitur metaverse juga itu merupakan aspek penting dari The Land ini Jadi NFT ELF Masters dan banyak NFT lainnya yang tersedia untuk avatar The Land Dan kalian bisa lihat bahwa Pemain juga itu dapat mengembangkan Seperti land mereka sendiri dalam metaverse Yang merupakan land NFT ini itu dalam permainan mereka Jadi ada beberapa mitra, ada beberapa perusahaan pengembangan Dan land itu bersifat dapat merancang land mereka Atau berkerjasama dengan beberapa pengembangan lanjutan Ini direncanakan masuk ke dalam ELF Master Jadi arena of light dan darkness ini Itu dan game mereka juga akan dalam ekosistem valid chain Sebagai land mereka yang berfungsi sebagai pusat interaksi pemain dan pengenalan dari game lainnya Jadi memang benar-benar unik gitu ya Di sini The Land itu Selain ada metaverse, ada NFT Dan mereka juga memiliki token mereka sendiri Wow Jadi di sini mereka tersedia dari beberapa bahasa ya Termasuk ada Inggris, Jepang, Indonesia juga ada Kalau nggak salah ya Jadi lengkap banget untuk bahasa dari The Land ini Mereka juga sudah menunjukkan webpaper Nanti kita ulas semua dari webpaper, dari media sosial mereka Jadi ada platform S, ada Twitter, dan pun dari Discord mereka Oke, kalau kita lihat di sini Kalian setiap hari bisa mendapatkan EF token Dan mendapatkan sampai dengan 100 ribu yen Antara metaverse dan permain game mereka Jadi kalian enak banget Kalian bermain game Kemudian melakukan metaverse mereka Dan kalian bisa mendapatkan 100 ribu yen dari permainan The Land ini Wah, enak banget kan Jadi bagaimana The Land EF Crossing ini melakukannya Jadi The Land ini adalah permainan pemainan blockchain Yang memang dirancang secara gratis Untuk menikmati untuk semua orang Terlepas dari tingkat pengalaman mereka sendiri Ini mempunyai fitur unik dari wallet chain Seperti tanpa biaya Dan beberapa dukungan untuk pembayaran off-chain Seperti kartu kredit Dan pembayaran operator seluler Dengan menggunakan Master NFT dan LN NFT Jadi game ini memang menawarkan aktivitas produksi yang lebih efisien Kalau menurut saya dan bahkan efektif khusus untuk meningkatkan pengalaman game Secara keseluruhan bagi penggemar gold game blockchain ini Dalam game ini juga Kalian dapat mendownload langsung di App Store atau di Google Play Store Wah, unik banget nih Ini yang banget kalian bisa download di HP kalian sendiri ya Jadi dalam game ini Kalian bisa berteman dan bertemu dan bahkan bertukar dengan beberapa item dan pemain lain Bahkan kalian juga bisa berkomunikasi dalam game ini Melalui beberapa fitur chat Nah, berhubungan dengan sekutu dalam game meningkatkan kenikmatan pengalaman bermain game ini Jadi enak banget gitu ya Kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman atau komunitas kita di dalam game ini Jadi metafors dengan tujuan mereka adalah Dimana komunitas dan kreasi itu akan dikembangkan melalui The LN ini Nah, menginitresi target pasar dan menciptakan distribusi yang memang luar biasa dari The LN ini Kenapa? Karena kalau kita lihat bahwa mereka ini kan menjalin bangunan chain dari palet sendiri Dan secara strategis mereka ini memilih Solana sebagai platform blockchainnya Karena fitur ini memang unik bagi palet chain Dan seperti tidak ada biaya jaringan dan dukungan untuk pembayaran di off-chain Seperti kartu debit dan pembayaran operator soluler Dan penggembar dari game simulasi ini Kalau kita lihat ya Produk dalam pengalaman The LN ini dibuat untuk penggembar di memang game simulasi Ada 3 subsystem Pemain utama ada farming, ada kreatif dan sosial Oke, kalau kita lihat juga disini kalian bisa dapatkan 100 ribu yen setiap harinya Wah, lumayan banget nih ya Nah, kalau kita lihat farmingnya ini Nah, farmingnya ini kalian bisa menanam tanaman dan membuat sesuatu Kalian dapat menanam tanaman dan menggunakannya untuk membuat produk lain Kemudian kalian bisa menaikkan level dan buka lebih banyak Semakin banyak kalian melakukan farming Semakin tinggi level kalian Maka level yang lebih tinggi itu berarti Tanaman kalian itu yang baru dan bangunan dan cara membuat sesuatu yang tersebut Mereka juga dilakukan di dalam farmingnya tersebut Kemudian kalian juga bisa memperluas tentang game mereka Karena disini kalian bisa memperluas lahan pertanian atau farming kalian Saat kalian membangun lebih banyak barang Ada lahan pertanian kalian juga akan bertambah besar Dan ini memungkinkan kalian itu menanam lebih banyak tanaman Dan menghasilkan lebih banyak barang Yang berarti lebih banyak mendapatkan penghasilan uang Jadi lumayan banget loh 100 ribu yen per hari Jadi setiap hari kalian bisa mendapatkan hal tersebut Nah disini juga ada keuginikan lain Kalau kita lihat di ekosistem dari si The Line ini Mereka kan sudah menunjukkan webpapernya Ada farming, ada kreatif Kalau kita lihat kreatif ini Jadi kalian itu dapat menyesuaikan avatar Baik dari rumah, baik dari lain atau kota Dan dalam game sesuai keinginan kalian sendiri Dengan tingkat kebebasan yang memang tinggi banget disini Jadi kalian bisa merubah sesekreatif mungkin ya Dengan menggunakan kreatif dari si The Line ini Kemudian ada ekonitas sosial Dan disini kalian bisa lihat ya bahwa Line itu bukan hanya tentang bertani saja Atau farming saja Tapi kalian itu dapat mengunjungi Pertanakan teman kalian bisa mengobrol dengan mereka Dan bahkan membantu mereka menanam gitu ya Ada juga cara menyenangkan seperti Turnamen memancing Dimana kalian juga bisa bersaing dengan orang lain Dan bahkan kalian juga dapat bertukar barang Atau dengan teman kalian mengundang mereka Seperti di pertanakan kalian Misalkan kalian lagi bertanak sapi Atau hewan-hewanan Pertanakan di lane kalian Nah kalian bisa mengundang teman kalian di dalamnya tersebut Jadi ini benar-benar kita yang ada di Sesudahnya nyata Ditumpahkan di The Line ini Ke dunia metaverse Seperti itulah ya Enaknya gitu ya Nah disini juga mereka menciptakan sistem pengalaman Play to earn Jadi kalian bermain dan bisa mendapatkan penghasilan Ada 3 jenis mata uang utama di The Line itu Yang pertama itu ada ELF token Nah jadi ELF token ini adalah mata uang premium utama mereka Yang diperoleh dengan pembeliannya di bursa mata uang kripto Memperdagangkan tanaman khusus dari Star Corps NFT Dan memenangkan kompetisi Jadi kalian itu dapat menggunakan ELF ini Untuk mendapatkan keuntungan dalam permainan game tersebut ya Seperti memang pengalaman yang lebih nyaman melalui sistem bintang tersebut Nah sebelumnya juga ada ELF gold atau EZ ya disini ya Matawang ini itu diperoleh dengan membelinya langsung di dalam game Atau dengan menyelesaikan misi Jadi kalian itu dapat menggunakan ELF gold ini Untuk mempercepat farming kalian Jadi membeli item yang kalian perlukan Untuk melakukan farming ini dan menyesuaikan avatar kalian itu dengan menggunakan ELF gold tersebut Kemudian juga ada ELF silver atau ES ya disini Ini adalah mata uang yang paling umum ya Paling rendahnya lah kurang lebih seperti itu ya Nah memang diperoleh dengan menjual hasil panen Dan mendapatkan hadiah dalam bentuk game tersebut Jadi kalian itu dapat menggunakan ELF silver ini Untuk membangun bangunan di land kalian sendiri Dan membeli barang bahkan dari pemain lain di marketplace tersebut Jadi enak banget kan Keuntungan dari beberapa token dari si the land ini Nah kalau kita juga ada beberapa sistem yang bakal mereka lakukan Ada sampai dengan 5, sampai dengan 30 Bahkan 50% buat staker disini Kemudian aktifasi fee nya juga mereka jelaskan juga disini Ada beberapa item NFT juga mereka sudah sampaikan disini NFT nya, trading NFT item Nah ini ada beberapa selling yang bisa kalian tukar Dengan beberapa farming di dalam metaverse mereka Jadi ini sangat terhubung ya Jadi sangat terhubung satu sama lainnya disini Mereka sudah menjelaskan di dalam white paper Jadi kalian enak banget buat permainan dari the land ini Kalian gak pake modal soalnya cukup bermain Dari gamenya ini Ya kalian bisa lakukan farming metaverse Membuat land dan kalian bisa mendapatkan pasil Dalam bentuk token-tokennya tersebut Jadi enak banget kan Apalagi dia juga bisa kalian download di playstore atau di appstore Jadi ini memudahkan kita untuk mendapatkan penghasilan tersebut Dengan melalui handphone kalian masing-masing Nah ini kalau kita lihat ada ELF token mereka Itu supply nya itu hanya 1 miliar token Jadi gak terlalu banyak kalau kita token omik mereka Ini terhubungan dengan beberapa game mereka Termasuk ada staking reward pool Ada staking reward, ada YPS shell Ada staking, ada star crop Ini mereka sudah pecahkan Jadi kalian bisa lihat di roadmap mereka Tentang terhubungan dari ELF token ini Bakal mereka juga bakal terdapat di beberapa exchange crypto dunia Nah ada kegunaan token tersebut Itu ada staking nya Jadi ada staking, kalian bisa mendapatkan reward dari staking nya tersebut Nah staking ini AP nya bervariasi Kemudian waktunya juga Itu bisa dimulai dari 1 minggu 7 hari, 1 bulan, bahkan 1 tahun Jadi kalian bisa lakukan staking Untuk mendapatkan hasilnya secara pasif Ketika market lagi bear atau lagi bullrun Nah ini ELF token nya Mereka juga sudah membagikan semuanya 16% team Token sales nya 10% Game reward 31% Ini game reward nya besar banget Jadi kalian bermain game bisa mendapatkan hasilnya Karena mereka bagi sampai dengan 31% disini ya Kemudian marketing 9% Game ecosystem font nya 5% Staking reward 9% Liquidity dan exchange listing itu 12% Advisor dan partner Sekitar 8% Mereka sudah bagi di alok token mereka Alokasi token mereka sendiri Ini ada beberapa game reward juga Kemudian juga ada EFTCon IEO Fund Use Ini sudah digunakan Kalian bisa lihat Mereka sedetail dan seterbuka ini Dari the line ini Kemudian Mereka juga bakal mengembangkan beberapa sayap mereka Kalau kita lihat di peta jalan ini Ada beberapa hal Termasuk ada menambahkan beberapa kolaborasi besar ke depannya Jadi kita lihat beberapa partner Mungkin mengembangkan beberapa game-game besar yang terhubung ya Ini beberapa line partner secara langsung Ini beberapa game yang sudah terhubung dengan si the line ini Jadi kalian bisa lihat Ini lengkap banget di white paper mereka Kalian juga bisa lihat bahwa komunitas mereka di twitter aja Atau di platform S itu udah hampir mendekati 14.000 follower Jadi kalian bisa lihat Tentang aktifnya dari the line di platform S Atau ada juga di discord mereka Nah discord ini bisa menggunakan bahasa Indonesia Bahasa Inggris Bahasa Jepang Dan bahasa beberapa negara lain yang sudah terhubung Jadi enak banget Kalian bisa mendapatkan informasi terhubung Karena komunitas mereka secara global ya Bahkan ada negara Bangladesh, India, Pilipin Argentina, Amerika Serikat, China Dan banyak banget disini ya Makanya sambil jangan sampai ketinggal Kalian follow di twitter mereka Kemudian maupun di discord mereka Jadi ini penting banget Buat mengetahui beberapa update tersebut Disini juga ada PLT exchange mereka Ada PLT place mereka Ini ada beberapa range buat token dari CELF tersebut Ada 100.000, ada 8.000an, ada 800an Jadi sesuai dengan item yang kalian pilih Ada diamond, ada gold, dan silver Bahkan yang paling murah itu adalah bronzy crop Bahkan nanti buat The Land RF Coursing itu Pada tanggal 10 April mendatang Mereka bakal terdaftar di Maxi Global Wow, keren banget ya Kalian juga bisa mengadakan beberapa event Termasuk mendapatkan 1.000 USDT Wah, spesial quiz ini kalian bisa lihat Bahwa The Land ini bukan kaleng-kaleng ya Tokennya bukan baru lahir Tapi langsung ini Tapi mereka sudah memiliki beberapa proyek Yang memang luar biasa banget Terutama dengan beberapa penghasilan dari game mereka Jadi kalian bisa download juga di Playstore atau di Appstore Dan di Line IELF ini Enak banget mendapatkan penghasilan dari Ya, recehan tapi berasa gitu ya Bahkan tanpa model Tapi cuannya lumayan banget Sampai dengan 100.000 Yen Enak banget kan Apalagi mereka bakal terdaftar di beberapa bursa terbesar Ini udah gerak banget di Maxi Global Dan banyak banget target selanjutnya Mungkin seperti Coinbase dan Binance Nah, yes Jadi mungkin itu aja yang dapat sampaikan kepada kalian semua Ingat-ingat ya Semuanya di Sklameron dan Dior Kenapa? Karena beri keuangan dari kalian sendiri Selalu gunakan uang yang aman dan santai Jadi apabila mereka dalam keadaan biruris Bullies dan bagaimanapun Kalian tetap tenang dan santui Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih